Dalam perpajakan, kalian sering mendengar istilah potong dan pungut. Tapi, kalian sudah tahu nggak apa sih perbedaan dari potong dan pungut itu sendiri? Mari simak video berikut ini. Halo, balik lagi dengan saya Adhisa Putra di TheConsulting.id Sebelum masuk ke penjelasan videonya, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di dalam sistem perpajakan di Indonesia, sering kita dengar dengan istilah konsep pemotongan dan juga pemungutan atau sering dikenal dengan sistem withholding tax. Nah, sistem withholding tax ini merupakan sistem administrasi yang banyak digunakan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, pemotongan pajak penghasilan diatur dalam undang-undang pajak penghasilan yang mencakup pasal 21, pasal 23, pasal 26, dan juga pasal 4 ayat 2 atau pajak yang bersifat final. Sedangkan, pemotongan itu mencakup pajak pertambahan nilai dan juga pajak penghasilan pasal 22. Terus, apa sih perbedaan dari keduanya itu sendiri? Meskipun pemotongan dan juga pemungutan itu merupakan istilah yang hampir sama, akan tetapi dalam penerapannya itu berbeda. Pada kali ini, saya akan membahas dari tiga aspek. Yang pertama adalah aspek dari makna. Yang kedua, dari pihak pemotong ataupun pemungut. Yang ketiga, dari jenis pajaknya. Oke, kita masuk dari tinjauan yang pertama. Itu adalah ditinjau dari maknanya. Pemotongan sendiri itu berkaitan dengan pengurangan pembayaran atau penerimaan penghasilan yang akan diterima oleh wajib pajak. Misalkan, seperti pajak pasal 21 itu berkaitan dengan gaji pegawai. Misalkan, si A mempunyai gaji sebesar 10 juta. Kemudian, dikenakan pajak penghasilan 21. Misalkan, sebesar 500 ribu. Maka, yang akan diterima oleh si A ini hanya sebesar 9 juta 500. Kemudian, yang kedua yaitu adalah pemungutan. Pemungutan ini sendiri berkaitan erat dengan penambahan yang akan diterima atau jumlah yang diterima akan semakin besar. Misalkan, PT A menjual barang kepada PT B. PT A ini merupakan pengusaha kena pajak yang wajib memungut PPN. Misalkan, PT A menjual barang sebesar 10 juta dan dikenakan PPN sebesar 100 ribu. Maka, yang akan diterima PT A nanti akan sejumlah 10 juta 100 ribu. Kemudian, yang kedua kita masuk kepada pihak pemotong atau pemotong. Dalam pemotongan, pihak pemotong ini biasanya dilakukan oleh pemberi penghasilan atau yang membayarkan. Misalkan, seperti contoh tadi, itu si A. Maka, pihak yang memotong itu adalah pihak dari perusahaan. Sedangkan, yang pemungutan dilakukan oleh penerima penghasilan, yang menerima pembayaran. Seperti contoh yang tadi, misalkan, PT A menjual kepada PT B barang sebesar 10 juta. Maka, yang memungut PPN atau pajaknya itu si PT A. Kemudian, kita masuk ke tinjauan yang terakhir, yaitu adalah jenis pajak. Dalam pemotongan, di sini jenis pajaknya berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu adalah PPH pasal 4 ayat 2, ataupun yang bersifat final, PPH 21, PPH 23, dan juga PPH pasal 26. Sedangkan, pemungutan ini berkaitan erat dengan pajak pertambahan nilai, dan juga PPH pasal 22. Dari ketiga tinjauan tadi, dapat kita simpulkan jika, baik pemotongan atau pemungutan bukan berarti menjadi tambahan beban bagi Anda sebagai wajib pajak. Pemotongan dan pemungutan ini semata-mata hanyalah cara pandang mengenai bagaimana pajak yang menjadi tanggung jawab Anda dilihat. Apakah merupakan pengurangan nilai yang dibayarkan, ataupun penambahan nilai yang dibayarkan. Oke, sekian penjelasan saya terkait potong dan pumut. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting. Terima kasih telah menonton!